Intro Sinopsis Knock Knock, tayang di bioskop TransTV Keanu Reeves pernah bermain dalam drama thriller berjudul Knock Knock. Film ini merupakan remake dari film berjudul Death Game yang dirilis di tahun 1977. Knock Knock menceritakan seorang pria yang dikejutkan dengan kehadiran dua tamu perempuan penggoda ke rumahnya. Adalah Heaven Wimmer sedang berada di rumah sendirian karena istri dan anaknya sedang berlibur di akhir pekan. Ia menolak untuk pergi bersama istri dan anaknya karena cedera bau yang ia alami. Evan pun sendirian di rumah. Hingga kemudian, ada suara ketukan dan Evan memutuskan membuka pintu rumahnya tersebut. Dua orang gadis bernama Genesis dan Belle mengatakan mereka mencari alamat rumah yang mengundangnya datang ke sebuah pesta. Evan mempersilahkan keduanya untuk masuk agar mereka dapat menggunakan internet mencari alamat rumah yang keduanya tujuh. Alih-alih melakukan hal sesuai tujuan, Genesis dan Belle tiba-tiba menghilang ke kamar mandi ketika sopir yang menjemput mereka datang. Evan sempat meminta kedua perempuan itu untuk pergi. Namun Genesis dan Belle menolak. Keduanya menggoda Evan yang berujung ketiganya melakukan hubungan intim bertiga. Genesis dan Belle diam-diam melakukan hal yang kemudian membuat Evan geram. Ketika Evan mengusir keduanya dari tempat tinggalnya, Genesis dan Belle balik mengancam Evan. Mengetahui ancaman tersebut, Evan menciut dan tak dapat berkutik membuat Genesis dan Belle bebas melakukan apa saja. Berdurasi 99 menit, Knock Knock merupakan thriller yang disutradarai oleh Heli Roth. Film ini menjadi salah satu film yang menampilkan Anada Armas tampil seksi dan sensual. Malam ini Knock Knock dijadwalkan tayang di Bioskop Trans TV. Knock Knock dapat disaksikan mulai pukul 21.30 WIB. Terima kasih telah menonton! Ketika sendolakan warga tersebut, listings tanpa konsumême pers thisosto. Terima kasih telah menonton! jó! Tidak! Apa yang Anda tahu cukur? Terima kasih.